Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi terakhir yang akan saya sampaikan di RekPL 1 ini. Yang sebetulnya ini bukan akhir dari perjalanan software development life cycle. Tapi ini istilahnya pangais bungsulah kalau di bahasa Sundanya. Jadi tahap sebelum terakhir. Seperti itu. Nah, setelah kalian kemarin belajar bagaimana mulai SDLC-nya, kemudian kalian menjalankan mulai rekayasa kebutuhan, kemudian belajar analisis, perancangan, implementasi tidak dibahas karena memang kalian sudah pernah belajar itu di mata kuliah lain. Nah, maka setelah kalian implementasi, atau bahkan mungkin ketika mengimplementasi, bersamaan dengan implementasi, kalian bisa menjalankan pengujian perangkat lunak. Sebetulnya, selain ini sudah bisa kalian akses dan baca terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas saya, tapi mungkin kita akan kasih overview. Nah, sebetulnya pengujian itu ngapain sih? Kenapa kita harus melakukan pengujian? Nah, intinya adalah pengujian itu sendiri, kita menelusuri. Dibilang juga menelusuri, berarti kita harus mencari dengan seksama untuk bisa menemukan kesalahan yang mungkin terjadi pada sebuah perangkat lunak. Tentunya kita ketika membuat sesuatu, berharap error, bug, atau segala macamnya itu tidak ada lagi. Ya, untuk bisa memastikan itu semua, kita harus melakukan pengujian perangkat lunak. Nah, apa aja sih yang diperiksa ketika kita melakukan proses pengujian perangkat lunak? Ya, tentunya errornya itu sendiri. Jadi kesalahannya mungkin terjadi dalam program, walaupun nanti jenis kesalahan itu ada tiga, ada bug, ada software defect, software error, dan software failure. Tapi itu akan dibahasnya di mata kuliah pilihan kalau kalian mengambil pengujian dan kualitas perangkat lunak. Kemudian ada requirement confirmance, di mana kita akan memeriksa apakah seluruh list kebutuhan yang kalian tuliskan di dokumen analisis kebutuhan perangkat lunak itu sudah terpenuhi semua atau belum? Dengan cara mengecek DFD-nya, DFD ini dilihat apakah sudah ada fungsi untuk itu atau tidak di dalam si perangkat lunaknya. Kemudian yang ketiga ada performance. Performance itu nanti kita akan lihat, dia mengukur seberapa baik program atau software yang kita bangun itu berjalan di dalam sebuah infrastruktur. Apakah kalau di website itu berarti loading timenya besar atau tidak? Kalau besar kan berarti jelek, kalau kecil berarti bagus. Kemudian kecepatan, berapa banyak request yang bisa dilayangi dalam satu waktu tertentu, itu juga diukur di performance. nanti akan ada banyak faktor yang bisa diukur di performance testing. Kemudian yang terakhir adalah indikasi dari sebuah kualitas atau banyak kualitas perangkat lunak yang bisa kita nilai. Jadi sembari kita membangun perangkat lunak, kita juga harus memperhatikan kualitasnya. Nah, ini juga akan dibahas lebih lanjut di mata kuliah pengujian dan kualitas perangkat lunak. Jadi kalau teman-teman yang suka dengan pengujian dan pengen menjadi tester, ya itu nanti silakan ambil mata kuliah pilihan tersebut. Dan memang banyak sekali tema skripsi yang bisa diambil dari pengujian ini. Karena pengujian ini berhubungan sama empat ini, terutama ketika kita bicara indikator dari sebuah kualitasnya ini. Nah, itu nanti juga kita bisa banyak bermain di sana. Dan memang itu sangat disarankan untuk bisa diambil di dalam skripsi nantinya. Oke, nah ini yang perlu dipegang oleh teman-teman, ini ada sebuah quote yang saya ambil dari Headfirst atau mana gitu ya, saya agak lupa. Headfirst for software engineering, kalau nggak salah. Pengujian yang baik itu bukan untuk mastiin nggak ada kesalahan, tapi untuk mencari justru sebanyak mungkin kesalahan. Makin banyak kesalahan yang ditemukan, makin bagus. Kenapa? Karena proses pengujian itu sendiri tidak hanya untuk mencari saja, tapi juga memperbaiki kesalahannya. Jadi makin banyak yang bisa ketahuan di pengujian, makin banyak atau makin kecil kemungkinannya error ataupun empat yang tadi itu, yang di sini itu akan terjadi kesalahan. Seperti itu. Nah ini yang mungkin jadi kunci. Kadang-kadang ketika kita jadi tester, kemudian kita tahu bahwa yang membangun perangkat-menaknya adalah teman kita sendiri, itu kadang-kadang kita agak enggan untuk membuka kesalahan yang teman kita lakukan. Nggak boleh begitu. Justru kita harus bisa cari tahu, laporkan kesalahan sebanyak mungkin agar bisa diperbaiki. Jangan sampai ketika produknya sudah rilis, atau kita sebut dengan on production, yang seperti itu, nah itu baru kita ketahuan kesalahannya. Nah pengguna nantinya bisa kapok. Kebayang kalian pakai software, punya orang lain, tapi ketika kalian pakai, sering force close misalkan di Android-nya. Kalian pasti akan langsung uninstall programnya. Bahkan mungkin untuk yang strict banget, ada kadang-kadang orang pengguna Android yang strict banget, ketika satu kali programnya force close saja, dia sudah, ah, udah lah gue uninstall aja, ini jelek. Apalagi ketika force close-nya terjadi di awal, dia menginstall aplikasinya. Nah itu kan justru akan menurunkan minat orang untuk pakai, ah gila ini aplikasi apaan, jelek gitu ya, masa force close seperti itu. Nah itu juga jadi hal yang harus dipertimbangkan. Nah, di pengujian sendiri sebetulnya ada banyak cara kita melakukan pengujian, bahkan mungkin beberapa istilah nanti yang ada di pengujian ini akan menjadi kerumitan tersendiri untuk kita bisa memahami pengujian. Cuman di sini saya sederhanakan saja, bahwa nanti ada yang disebut dengan pendekatan pengujian perangkat lunak, ada yang kita sebut dengan metode pengujian perangkat lunak, dan ada yang kita sebut dengan strategi pengujian perangkat lunak. Jadi ada kata-kata istilah seperti itu, nanti teman-teman bisa baca di slide ini, saya sudah sederhanakan. Nah, untuk bisa menguji perangkat lunak, kita bisa lakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan manual testing. Manual testing itu apa sih? Jadi kita menguji perangkat lunaknya, itu kita coba jalankan langsung, menggunakan idea yang kita pakai, kemudian kita mencoba meng-input satu per satu, kira-kira kalau di-input begini hasilnya apa ya, di-input begini hasilnya apa ya, nah itu kita coba satu per satu. Kita pakai namanya manual testing. Nah, yang lagi sekarang, bukan lagi sekarang, ini sebenarnya sudah lama ilmunya gitu ya, cuma mungkin yang memang sangat dipaksakan untuk menjadi tren sekarang adalah automatic testing. Dimana nanti ketika kalian menguji coba, itu bukan menjalankan perangkat lunaknya, tapi justru menulis kode program untuk membuat sebuah modul atau sebuah hal di dalam perangkat lunak itu bisa diuji. Nah, saya akan demokan nanti sedikit bedanya manual testing sama automated testing di sini. Nah, yang perlu menjadi pikiran kita utama adalah kalau kita menguji perangkat lunak, karena kita punya dua kebutuhan ya, dalam perangkat lunak ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional, bedanya apa ya, jangan lupa lagi itu. Nah, kita pun menguji dua-duanya. Dimana menguji fungsional itu berarti fokus ke cara kerja atau output dari perangkat lunak kita, apakah sudah benar atau belum. Sementara kalau non-fungsional, kita bicaranya masalah performance atau apapun yang berhubungan sama indikator kualitas perangkat lunaknya. Misalnya apakah software itu cepat, apakah software itu bisa melayani request-nya banyak dan segala macam. Apakah secure atau tidak, nah itu juga non-fungsional. Jadi jangan bingung lagi antara perbedaan antara fungsional dengan non-fungsional. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita mau melakukan pengujian, kita akan membagi pengujiannya menjadi beberapa tahapan. Tahapan ini dibuat sebagai bentuk strategi supaya kita terarah atau terukur pengujiannya. Mulai dari yang mana dulu nih yang saya harus uji. Nah, itu diberikan strategi yang seperti pada gambar yang teman-teman lihat di slide ini. Yang pertama, kalau teman-teman menguji coba, namanya mengkoding perangkat lunak itu kan tidak mungkin langsung dalam modul yang sifatnya besar. Pasti kita bikin prosedur atau fungsin yang kecil-kecil dulu kan. Nah, maka menguji pun sama. Kita menguji dari satuan terkecil atau kita sebut dengan unit. Nah, satu unit ini bisa teman-teman ekivalensikan atau bisa teman-teman anggap satu prosedur itu satu unit atau satu fungsin itu satu unit. Kalau nanti kita pakai OOP, berarti satu metode di dalam satu kelas itu satu unit. Jadi, kita harus bisa membatasi ruang lingkup percobaannya. Nah, itu kita sebut dengan unit testing. Unit kita sudah coba semua, maka kita akan coba ketika unit-unit tersebut bekerja secara bersamaan di integration testing. Nanti kita akan lihat mekanismenya seperti apa. Saya punya slide-nya sendiri. Kemudian setelah integration testing, berarti kan semua sudah di uji coba. Kita coba fungsionalnya. Jadi, kita meriksa apakah semua hal yang kalian tuliskan di dokumen analisis kebutuhan perangkat unak itu sudah terpenuhi atau belum di perangkat unaknya. Jadi, kalian punya DFD-nya, lalu kalian uji coba benar nggak output yang diharapannya begini. Nah, itu namanya fungsional testing. Kemudian, Anda dilanjut lagi dengan performa testing, di mana performa testing ini sebetulnya bisa kita gantikan dengan non-fungsional testing. Jadi, pengujian untuk non-fungsional seperti itu. Nah, tapi memang pada umumnya orang lebih familiar dengan kita menyebut sebagai performance testing. Nanti kita lihat sisi performance ada apa saja. Nah, performance itu menguji coba yang non-fungsionalnya, bukan fungsinya. Berarti kan fungsi sudah dipastikan harus benar dulu, baru kita bisa lihat apakah fungsi itu berjalan dengan baik, bukan dengan baik ya, dengan cepat, dengan secure, dengan apalah yang nanti tergantung kita menuliskan kebutuhannya di product specification untuk kita tulis di dokumen analisis kebutuhan. Nah, ini semuanya diuji coba oleh developer. Jadi, hati-hati testing itu diuji coba beberapa kali. Jangan kalian berpikir uji coba itu dilakukan hanya oleh user kita nantinya. Nggak. Tapi kalian dulu harus uji coba. Nah, kalau dari sisi kalian sudah ready, artinya ya sudah, berarti tahap ini beres gitu ya, atau tahap ini sudah memenuhi harapan kita semua, maka kalian lanjutkan uji coba di level, bukan di level, di environment pengguna. Nah, di sini ada yang saya bilang dengan diuji oleh klien dan diuji oleh pengguna. Klien dan pengguna kebedanya apa? Saya mungkin bisa analogikan dengan statement seperti ini. Semua satu orang klien belum tentu menjadi satu orang pengguna. Tapi satu orang pengguna pastinya adalah klien kita. Itu aja intinya. Nah, kalau klien ini bisa saja orang yang nantinya membuat proyek perangkat tunaknya, proyek pembangunan perangkat tunaknya. Orang yang istilahnya dia yang akan nantinya menjadi pihak perantara antara user dengan si developernya. Tapi bisa juga kalau nggak ada klien, misalnya kliennya adalah pengguna itu sendiri, boleh nggak? Boleh. Nah, anggaplah yang garis putus-putus ini memisahkan antara lingkungan pengguna dengan lingkungan kita sebagai developer. Nah, setelah kita melakukan uji coba yang tadi komplit, berarti perangkat tunaknya sudah baik secara requirements. Artinya kalian sudah sesuai conformance antara requirement dengan si perangkat tunaknya. Kalian lakukan acceptance test. Acceptance test ini kalian kayak semacam mendemokan, atau mungkin usernya bisa mencoba sendiri berdasarkan statement awal mereka yang kita tuliskan di dalam product specification requirement, apakah sudah sesuai atau belum dengan yang mereka harapkan. Hati-hati ya. Jadi, mungkin acceptance test ini mungkin jadi salah satu tes yang sederhana, tapi paling sulit. Kenapa? Karena kita sudah membandingkannya dengan keinginan manusia. Nah, di sini kalian akan menghadapi hal yang tricky. Membedakan mana yang sesuai dengan pernyataan user di awal dengan pernyataan, bukan, sorry, dengan keinginan user di akhir. Karena kadang-kadang gini, user itu di awal ngomong A, ketika acceptance test, dia bilang, kok saya nggak mengharapkan ini ya? Saya berharapnya begini loh, padahal. Nah, kita mungkin bisa berpegangan lagi ke dokumen kita di awal. Kan kalian sudah punya dokumen analisis kebutuhan. Nah, dilihat kembali nih, Pak. Bapak sendiri loh yang ngomong, statementnya begini. Jadi, kalau misalkan memang penggunanya atau kliennya lupa, kita ingatkan lagi dengan dokumen. Itu salah satu gunanya dokumen untuk traceback. Untuk kita bisa menelusuri kembali sebetulnya apa yang user sudah katakan di awal. Seperti itu. Nah, kalau acceptance testnya diterima oleh usernya, ya sudah, berarti pengujiannya dilanjutkan ke pengujian instalasi atau mungkin kita sebut dengan deployment. Deployment ini artinya memasang si perangkat lunak di lingkungan pengguna. Nah, di sini juga diperlukan beberapa tes biasanya. Misalkan kalau saya pasang di server, sudah jalan atau belum, sudah bisa diakses, belum melalui domain tertentu, dan seterusnya. Nah, itu diuji di installation testing. Kemudian kalau sudah, ya pengujian akan terus berlanjut sepanjang perangkat lunak itu berjalan. Jadi, ketika perangkat lunak itu terus berjalan, ya pasti akan ada pengujian. Cuma mungkin pengujiannya tidak eksplisit, tapi implisit. Ya, itu kapan? Ketika sistemnya dalam penggunaan. Jadi, ketika user yang menggunakan, kan kadang-kadang kita menggunakan software, entah Microsoft Office, atau segala macam, juga kadang-kadang menemukan bug ya. Makanya ada send report tuh. Kalau misalkan kayak ada blue screen di Windows, atau tiba-tiba force close aplikasi, kan biasanya ada report tuh. Nah, itu kalian send reportnya. Itu juga sebetulnya salah satu bentuk pengujian yang berkelanjutan di level pengguna. Nah, itu juga membantu developer nantinya untuk mendapatkan insight yang baik untuk bisa memperbaiki programnya. Nah, kalau tidak ada klien, ya bisa aja langsung oleh pengguna. Seperti itu intinya. Nah, ini saya kasih sebuah kode, tapi saya nggak akan bacakan. Saya mulai dulu dengan strategi yang pertama. Tadi saya sebut adalah unit testing. Unit testing tuh gambarannya gimana sih? Jadi, intinya kita menguji coba perangkat unang itu, tapi di satuan yang terkecil, dan terisolasi. Terisolasi maksudnya kita tidak berbicara dulu proses komunikasi yang mungkin saja terjadi antar prosedur atau fungsi. Kalau di object-oriented berarti antar metode atau antar kelas. Metode itu kan bisa antar kelas atau bisa dalam suatu kelas seperti itu. Nah, itu kita nggak berbicara itu dulu. Contoh, saya punya unit. Unit itu saya analogikan menjadi sebuah fungsi. Dimana fungsinya simple, tambah A, B. Berarti nanti A ditambah B lah intinya begitu ya. Dari nama udah bisa jelas gitu. Nah, ketika saya masukkan input, ini kan kalau kita bicara pengujian itu kita harus siapkan dulu nih. Kira-kira inputnya apa saja yang mau diuji coba. Nah, ini yang kepintaran kalian harus di sini nih. Memilih test case. Nah, kalau test case sudah dimasukin ke unit, ya kita bisa nebak nanti harapan kalian apa. Nah, harapan kalian kan kalau 2 sama 3 dimasukin ketika ditambahkan hasilnya 5. Nah, kalian periksa nanti di perangkat lunak kalian. Bener nggak hasilnya 5? Nah, untuk bisa meriksa hasilnya 5, bisa dengan 2 cara yang tadi saya bilang. Manual dan Automatic Testing. Tergantung Anda pakenya yang mana. Ya, kalau saya sarankan kalian pakai yang Automatic Testing. Nanti saya akan perlihatkan caranya untuk mencoba yang Automatic dan Manual. Kemudian ketika 2 ditambah dengan minus 2, hasilnya berapa? 0. Nah, ini kan harapan kalian ya. Nanti kalian cek bener nggak yang dihasilkan oleh sistemnya 0 atau tidak. Kemudian nanti string 2 dengan 3. Ini kan harusnya error, karena ini string, bukan integer. Nah, ini harusnya menghasilkan type error. Bahkan sampai error pun juga kita harus telusuri. Adanya error yang muncul, itu sangat mungkin terjadi di perangkat lunak. Error itu nggak bisa kita hindari, tapi bisa kita tangkap, dan kita bisa perlakukan dia dengan jauh lebih baik. Kalau dulu teman-teman belajar Java, di pemerograman berorientasi objek, kan kalian juga ada pakai trycatch. Nah, kan trycatch itu untuk memperlakukan error dengan jauh lebih baik. Nah, nanti type error-nya kita tangkap supaya kita bisa perbaiki ini. Bukan perbaiki ya, kita bisa berikan pesan yang mungkin lebih eksplisit ke penggunanya. Bahwa nggak boleh nambahin string dengan integer seperti itu. Nah, bagaimana manual testing-nya? Ini saya langsung demo saja. Di sini sebelumnya ada ya. Ada simulasinya, jadi ada dev tambah build, yang simplenya cuma A plus B, cara mau dicobanya nanti saya akan perlihatkan. Automatic testing juga sama, nanti saya akan perlihatkan. Oke, kita sekarang aja masuk ke Visual Studio Code. Nah, di sini kelihatan semua ini tulisannya? Eh, sorry kok malah sharing-nya dimatikan. Sebentar. Kelihatan semuanya? Kelihatan. Oke. Nah, ini simple kan ya. Saya cuma, ya kalian tidak paham Python nggak apa-apa, tapi kan sebetulnya kalau kalian baca ini simple ya. Ini sebuah, kalau udah return berarti sebuah function. Namanya tambah bilangan, parameternya 2A sama B. Berarti nanti kalau saya mau dicoba, saya input A dan saya input B-nya. nanti harus return sesuatu. Nah, kalau manual testing, maka teman-teman nyobanya langsung di sini. Misalkan kalian pakai input ya. Misalkan pakai perintah input, boleh saja. Misalkan, sama dengan input. Apa gitu. Nah, itu boleh. Atau misalkan saya sederhananya gini aja. Pakai yang simple aja. Tambah bil. Tadi berapa saya uji coba test case-nya? Sorry. Nah, saya uji cobanya tadi. Yang pertama, 2 sama 3 nih. Ini kan kalian harus bikin dulu list-nya ya. Berarti 2 sama 3. Saya masukkan. Hasilnya berapa? Ya, kalian running. Itu benar-benar running manual. Kayak begini. Jadi running. Oh, oke ya. Sorry, kok belum ada ya. Oh, print-nya belum. Saya tampilkan di sini print-nya lah. Misalkan print. Tambah 2,3. Saya running lagi. Nah, ini hasilnya 5. Kelihatan ya di bawah ya. Kelihatan? Kelihatan. Oke, lihat Pak. Sip. Nah, lalu. Oh, oke. Berarti benar. Berarti ini 5 harapannya. Harapan saya keluarnya 5. Dan memang dari programnya keluar 5. Berarti oke, pengujiannya berhasil. Saya tambahkan lagi di sini. 2 sama minus 2. Tadi kan yang kedua adalah minus 2 nih. 2 dan minus 2. Oke, saya masukin sini. Minus 2. Saya running. Oke, hasilnya berapa? 0. Harapannya berapa? 0. Oke, berarti sama ya. Tara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi di sistem. Berarti valid pengujiannya. Terakhir, minus 2 sama 3 ya. Eh, sorry. String 2 dengan 3. Saya bikin string dulu ininya. Lalu jadi 3 di sininya. Harusnya menghasilkan error berupa type error. Kita coba. Benar enggak type error? Oh, benar. Error. Tapi error-nya benar enggak type error? Oh, benar nih. Error-nya type error. Yang terjadi karena string itu dipakai untuk operasi integer. Ditambahkan dengan integer itu enggak bisa. Nah, berarti valid. Karena yang diharapkan dengan apa yang terjadi di sistem betul. Itu manual testing. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan atau tidak untuk manual testing? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi kalau teman-teman ngodingnya pakai pemerograman visual, misalnya ada form-nya ya. Ya, berarti teman-teman coba jalanin. Dengan test case yang teman-teman sudah tentukan dulu di awal. Ini kan tentunya di awal nih. Benar enggak hasilnya sesuai dengan yang diharapkan atau enggak? Kalau beda, berarti masih belum valid test-nya. Nah, kalau dengan automated testing gimana? Kalian ngoding. Jadi untuk testing itu harus juga ngoding ya. Makanya saya bilang ilmu software engineering itu bermulai dari programming. Atau ngoding. Ngoding dulu ya. Ngodingnya kan lebih kecil. Satu-nya coding, kemudian programming, baru bisa ke yang lain. Nah ini, saya buat semacam unit testing. Nah, kalau automated testing itu cirinya biasanya kita memanfaatkan tools atau alat bantu. Jadi ada alat bantu yang digunakan untuk mengotomasi proses pengujiannya. Baik itu untuk pengujian fungsional maupun untuk pengujian non-fungsional. Nah, tapi kan kalau sekarang kita lagi nguji fungsional ya. Belum nguji yang non-fungsionalnya. Ini kita nguji yang full fungsionalnya. Saya di sini pakai unit testing. Ini unit test adalah sebuah library bawaan dari Python-nya. Saya import saja karena saya nggak bikin sendiri. Kemudian saya bilang dari file testing ini, dari file testing ini, pastikan foldernya berat dalam satu project ya. Import tambah build. Import tambah build itu maksudnya saya mengimport si fungsi tambah build di sini. Ini nggak perlu dihapal kodenya. Karena nanti teman-teman bisa cari kalau kalian pakai Java, pakai PHP, caranya beda lagi. Ini kebetulan saya pilih Python untuk biar lebih sederhana aja ngejelasinnya. Nah, lalu kalian bikin testingnya. Nah, misalkan saya coba dulu tes yang validnya nih. Tes yang valid itu sama. Di sini ada assert equal. Assert equal itu intinya adalah dia akan membandingkan apakah hasil yang dihasilkan oleh sistem, yang dijalankan oleh sistem, apakah sama dengan ekspektasi kita. Ekspektasi kita yang mana? 5 ini adalah ekspektasi kita. Tambah 2,3 ini yang akan dijalankan di sistem. Nah, tadi kan teman-teman juga sudah menyaksikan ketika tambah build ini saya panggil, aslinya 5. Berarti 5,5. Apakah 5 sama dengan 5? Jawabannya iya. Berarti dia akan dianggap sebagai sebuah unit yang valid. Contoh kalau saya jalankan. Ya, oke nih di sini. Berarti satu testing dan satu testing ini dianggap oke. Nah, itu automated testing. Contoh yang lebih ribet lagi. Misalkan validasi. Kalian punya sebuah function untuk memeriksa apakah username-nya valid atau tidak. Di sini saya bacakan saja. Sebuah username itu kan pasti punya panjang minimum ya. Nah, di sini panjang minimumnya harus minimal 1. Jadi kalau di bawah 1, dia akan dikasih pesan error berupa value error yang isinya panjang minimum username minimum 1. Kemudian di sini ada lagi validasinya. Jika panjang dari username kurang dari panjang minimumnya, maka pastikan dia salah. Misalkan panjang minimumnya harus 5. Dia ngisinya hanya 4. Kan kalian juga kalau ngisi username harus diingetin gitu ya. Panjang minimum karakternya berapa gitu. Nah, itu begini. Kemudian jika username-nya bukan alpanumerik. Alpanumerik itu berarti tidak semuanya karakter gitu ya. Ada huruf dan segala macam. Nah, itu misalkan nggak boleh. Kita kembalikan false. Misalkan, ini tergantung dari dokumen analisis kebutuhan kalian. Username-nya harus kayak gimana. Di data kalian itu kan nanti kalau kalian menganalisis data kan akan melihat ya. Data kalian itu username-nya harus angka, harus huruf, atau gabungan keduanya. Nah, untuk menguji coba ini, saya bisa aja uji coba panggil satu-satu pakai manual testing. Tapi kan banyak yang uji cobanya. Kita harus mencoba minimal length-nya, nggak boleh kurang dari satu. Kita harus mencoba username yang panjangnya kurang dari panjang minimumnya. Kita harus mencoba apakah username-nya itu alpanumerik atau tidak. Kita harus mencoba juga username yang benernya kayak gimana. Nah, berarti kan ada empat kali percobaan kan. Nah, empat kali percobaan ini kita lihat dari sini. Langsung pakai automated testing aja. Saya bikin yang valid dulu. Mencoba itu harus mencoba valid dan invalid ya. Nggak boleh cuma valid doang. Harus valid dan invalid. Maksudnya valid dan invalid apa? Test case-nya kita harus sediakan untuk test case yang sifatnya valid. Dan kita juga harus sediakan test case yang sifatnya invalid. Bahkan kalau kita lihat di sini, test yang untuk invalid-nya lebih banyak. Ini kan invalid nih. Tiga ini nih invalid nih. Ini untuk mengodih coba yang panjang. Username-nya kurang dari panjang minimum. Ini untuk mencoba kalau ada karakter yang bukan karakter huruf. Sementara ini untuk mencoba panjang tes invalid. Oh ya, untuk mencoba panjang yang panjang minimumnya ya harus yang valid. Nah, ini mencoba yang test case invalid-nya lebih dari yang valid nih. Valid-nya cuma satu saja. Cara bacanya gimana sama kayak tadi ya? Jadi kita panggil validate username-nya. Validate username-nya mana ya? Ini yang tadi kita coding di sini gitu ya. Kemudian hasilnya, ini namanya, ini panjang minimumnya. Berarti valid ya. Karena panjang minimumnya tiga. Kemudian dia ngisinya lebih dari tiga nih. Karena budi setiawan itu kan karakternya banyak jumlahnya. Kemudian tidak ada karakter lain selain huruf. Tidak ada spasi, tidak ada apa-apa. Kemudian juga, oke, panjang minimumnya sudah lebih dari satu. Berarti aman. Nah, berarti harapan saya harusnya kita lihat di sini. Harapannya kita lihat di sini. Oh, kalau dia tidak kurang dari satu, maka dia akan return true. Makanya saya bilang, untuk bisa testing, Anda harus bisa baca program. Nah, bagaimana Anda baca program kalau Anda nggak pernah coding? Nah, ini hasilnya true. Oke, berarti kita jalankan nanti. Kemudian di sini sama. Validate username-nya saya coba untuk Ani, padahal panjang minimum karakternya harus lima. Sementara Ani kan panjang karakternya cuma tiga. Berarti harusnya menghasilkan false. Sesuai dengan yang ada di sini. Jika panjang username kurang dari minimum lang, maka dia akan return false. Oke, kita tangkap false-nya nanti. Kemudian untuk invalid karakter. Jadi kan harus semuanya huruf. Di sini ada add-nya. Nah, itu kita tangkap. Berdasarkan apa kita mau dicoba itu? Berdasarkan yang ini. Is alphanumeric atau tidak? Kalau tidak alphanumeric, maka return false. Seperti itu. Kemudian invalid minimum length. Di sini harusnya kan minimum length-nya nggak boleh kurang dari satu. Masa iya panjang karakter minus satu, minus sepuluh kan nggak mungkin ya. Panjang karakter harus selalu minimal satu. Nah, di sini 0 di isinya kan nggak mungkin. Masa panjang karakter 0? Berarti boleh dong username-nya tidak diisi. Karena aneh. Nah, ini untuk menguji coba yang ini. Yang panjang karakternya minimumnya satu nih. Seperti itu. Oke, kalau sudah kita running. Nah, ini hasilnya. Oke, untuk empat tes. Berarti sudah valid untuk modul atau unit yang ini. Ini kan unitnya. Satu unitnya segini. Oke, itu untuk bedanya antara automated dengan manual testing. Dan sekali lagi, antar bahasa itu berbeda caranya. Jadi, kalian tidak perlu khawatir untuk tidak bisa menguji coba. Karena nanti banyak video untuk PHP. Kalau kalian mencoba pakai PHP, nah itu ada caranya dan ada library-nya sendiri. Kalian tinggal ikuti caranya. Kalau kalian pakai framework, nah itu framework juga menyediakan tools-tools untuk testing yang sifatnya automated. Jangan manual lagi ya. Kalau manual, kalian kelamaan nanti menguji cobanya. Jadi, kalau sekarang menguji itu automated testing. Seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut ke yang lain. Ada pertanyaan dulu atau tidak? Untuk manual dengan automated testing. Silahkan. Any body home? Ada, Pak. Jelas? Penjelasan saya jelas? Bisa ditangkap? Bisa, Pak. Bisa. Jelas, Pak. Cuma tiga orang yang jelas. Yang lainnya gimana? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Ya, oke lah. Yang sudah jelas, syukur. Yang belum jelas, ya tinggal nanya. Kalau nggak jelas ya. Saya udah nggak bisa meriksa kalian lagi memperhatikan atau tidak soalnya. Oke, kita lanjutkan. Ya, nanti teman-teman baca sendiri lah slide-nya ya. Saya nggak mau terlalu fokus ke slide karena slide-nya sudah dibagikan. Oke, ini bedanya. Tadi teman-teman udah bisa lihat ya. Ini oke karena expected value sama dengan return value bisa dibaca sendiri. Kemudian saya kasih penjelasan. Ini maknanya apa, ini maknanya apa. Teman-teman baca sendiri. Tapi yang dipahami jangan sintaksenya ya. Tapi ininya loh, penjelasannya. Karena nanti ketika kalian pakai library yang berbeda untuk bahasa pemrograman yang berbeda, komponennya sebetulnya sama. Jadi assert ini pasti minimal similar atau mirip. Ada yang dijalankan oleh sistemnya. Ini pemanggilan unitnya. Kemudian ada expected value-nya. Expected value-nya kalian harus yang isi. Nah, itu maknanya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bahwa nguji itu harus yang test-case-nya valid dengan test-case-nya tidak valid. Ini saya kasih sintaksenya. Jadi kalau kalian mau uji coba sendiri, pakai Visual Studio Code juga cukup. Itu bisa dijalankan. Saya sengaja nggak kasih dalam bentuk yang bisa di copy paste ya. Walaupun ini bisa pakai OCR juga sih. Cuma saya nggak kasih dalam bentuk yang bisa di copy paste biar kalian ngetik sendiri biar ngerti lah. Ini pakai Python jadi gampang. Kalau kalian tidak pernah pegang Python pun, saya rasa tidak akan mengalami kesulitan dalam memahami. Karena Python benar-benar sederhana, text-nya. Nah, memilih test-case itu juga jadi hal yang penting untuk seorang tester. Jangan sampai kalian kurang memilih test-case-nya. Contoh gini. Kalau kalian disuruh menguji coba sebuah isian dalam form. Misalkan ada kayak macam bilangan penjumlahan. Tapi bilangan penjumlahan ini hanya boleh menjumlahkan bilangan bulat. Bilangan bulat itu maknanya apa sih? Bilangan bulat adalah bilangan? Bilangan yang bisa dibagi dua, Pak. Bilangan bulat loh. Itu bilangan genap. Bilangan bulat apa? Tidak ada, ya tidak pakai koma intinya ya. Tidak, tidak float gitu. Tidak float number, betul. Kemudian, udah cuma itu doang. Atau saya lebih rincikan, bilangan bulat positif, misalkan. Berarti kalian mencobanya berapa kali, kira-kira. Atau kita sederhanakan dulu, apa itu bilangan bulat positif? Yang lebih dari nol, Pak. Bilangan yang lebih dari nol. Bilangan yang lebih dari nol. Dan tidak mengandung float number, ya. Atau decimal number. Desimal itu maksudnya koma, seperti itu. Oke, benar. Nah, berarti kalian menguji cobanya bukan hanya untuk yang dari satu ke atas, tidak. Tapi nolnya Anda coba, karena nol bukan bilangan bulat positif. Hati-hati ya. Bilangan positif, nol itu tidak termasuk positif. Karena nol itu bisa jadi negatif, dan nol itu bisa jadi positif. Dia netral. Sehingga kalau kalian mencoba, nolnya dicoba sebagai invalid test case. Satu sampai tidak terhingga, kalian bisa pilih satu sampel saja untuk menguji coba yang valid. Minusnya kalian harus coba enggak? Ya, harus dicoba, karena minus itu bukan bilangan bulat positif. Kalian harus coba apa lagi? Bilangan koma. Komanya dicoba enggak? Nah, harus dicoba, karena jangan sampai diterima oleh form-nya. Karena kalau mengandung koma, dia tidak lagi memenuhi standar sebagai sebuah bilangan bulat positif. Nah, menemukan test case itu adalah kerjaan tester. Jadi, bukan hal yang sederhana untuk menguji perangkat tunak. Bahkan terkadang mungkin lebih pusing dari membangun kode programnya seperti itu. Nah, ini yang saya gambarkan. Nah, untuk lebih baiknya, kalau kalian nanti jadi tester, itu akan makin baik kalau kalian bisa menemukan ad cases. Atau test case yang sifatnya ada di ujung-ujung lah intinya begitu. Maknanya ujung itu apa sih? Nah, ini saya sudah kasih pendelasan. Dia harus bisa menemukan extreme ends. Jadi, kalau bilangan positif itu extreme ends-nya apa? Ya, tadi kayak saya bilang, 0 itu kan nggak boleh. Minus nggak boleh. Kemudian koma nggak boleh. Nah, itu juga bisa dicoba nantinya. Misal, saya punya kasus sebuah isian itu hanya boleh menerima seangka dari Rp10.000 sampai Rp99.999. Maka saya memilih test case-nya itu ada 4 untuk yang invalid-nya. Eh, untuk yang valid maupun untuk invalid-nya. Saya akan pilih Rp10.000. Berarti Rp10.000 itu valid ya. Karena kan tadi definisinya harus between Rp10.000 dan Rp99.999. Nah, saya coba Rp10.000-nya. Tapi bukan hanya mencoba Rp10.000 sebagai valid. Tapi saya juga harus coba Rp99.999-nya di sini. Karena apa? Karena dia sudah data yang invalid. Ini kan invalid nih. Less than Rp10.000 invalid. More than Rp99.999 itu dia invalid. Yang valid cuma ini doang. Nah, kita uji coba tepian-tepiannya. Itu kenapa kita disebut sebagai ad-cases. Atau bisa disebut dengan limit testing. Nah, kalian memilih test case pun juga harus begitu. Nanti ada tekniknya memilih test case. Tapi saya nggak akan bahas di mata kuliah ini. Karena terlalu lama. Ini kalau kalian memang suka atau demen dengan domain dari pengujian. Baru kita akan bahas itu. Nah, jadi mencoba perangkat tentang itu bukan hal yang sederhana. Nah, kalian harus bisa menentukan test case-nya. Nah, memang itu yang paling sulit. Unit test case-nya itu yang menjadi tricky untuk ditentukan. Nah, setelah unit testingnya berhasil, maka Anda uji coba secara integrate. Unit testing itu kalau berkomunikasi dengan unit yang lain itu gimana? Berhasil nggak? Nah, saya kasih contohnya langsung aja. Ini kalkulator. Tadi kan misalnya kita punya fungsi tambah. Nah, ini kan fungsi tambah. Kemudian antarmuka yang minus. Nah, ini kan sebenarnya gambaran ya. Ini antarmuka. Ini modul programnya. Jadi kan ini tambah bilangan. Berarti nanti bakal manggil fungsi tambah bil. Ini bakal manggil fungsi kurang bil dan seterusnya. Nah, misal kalau kalian unit testing, kalian coba satu-satu. Tambah bil, kurang bil, kali bil, dan bagi bil. Nah, kalau integrate testing, ya tinggal kalian ciptakan rumus. Test case-nya adalah rumus. Yang rumus tersebut, kalau untuk kasus kalkulator, ya. Yang rumus tersebut sebetulnya memanfaatkan lintas dari si unitnya. Jadi misalnya kayak gini, 3 kali 2 tambah 1 bagi 2 minus 10. Artinya hasil dari penjumlahan akan dimanfaatkan oleh minus ataupun juga minus dimanfaatkan oleh yang lain. Secara random. Random itu artinya tidak berhubungan atau tidak order. Tidak ada urutannya. Nah, ketika kalian mencoba ini, kan hasilnya harus benar. Hasilnya berapa? Nah, itu sudah mencoba secara integrate. Artinya kita tidak mencoba secara individual unit, tapi antar unitnya kita komunikasikan, benar tidak menghasilkan suatu bilangan yang benar. Seperti itu. Nah, ini yang kita sebut dengan integration testing. Ini analoginya ini saja, paling gampang. Nah, pendekatannya bisa top-down, bisa bottom-up. Top-down itu artinya apa? Misalkan saya mencobanya apa ya? Dari modul yang utuh dulu, misalkan modulnya kalau kayak di kalkulator lagi, tadi itu ada top modulnya untuk penjumlahan aritematika sederhana, kemudian ada trigonometri, misalkan ada apa. Nah, itu kalian boleh coba secara modul-modul yang besar-besar. Tapi bisa juga dari bottom-up. Misalkan gini. Kayak kalian coba dulu tambah sama minus. Baru nanti kalian coba tambah minus kali. Kalian coba dulu tambah minus kali bagi. Kalau top-down berarti udah aja manfaatkan semuanya dalam satu waktu. Berarti kan dari modul besarnya, jadi kecil-kecilnya. Lalu kalian coba bagi sama kali, benar nggak jalannya? Baru kecil-kecil. Seperti itu. Jadi pendekatnya sebetulnya terserah kalian pakai yang mana. Untuk yang top-down maupun bottom-up. Nah, untuk menguji coba yang kayak tadi, kayak fungsional, kemudian juga integration testing, unit testing, itu ada metodenya. Nah, metode dalam testing itu ada dua. Ada white box dan ada black box. Apa maknanya? White box itu adalah pengujian yang melibatkan kode program. Jadi kalian sebagai tester harus mempelajari kode program yang ada, lalu kalian menguji kode programnya. Kalau kode programnya bekerja dengan baik, maka kebutuhan pasti terpenuhi dengan baik. Black box, kebalikannya. Kalian tidak melihat kode programnya. Kalian hanya menguji coba berdasarkan spek kebutuhan atau requirement specification yang kalian tuliskan di awal. Cuman tahu outputnya aja. Misalnya tambah bill itu menghasilkan penjumlahan antar dua bilangan. Ya sudah dengan statement seperti itu, kalian bikin pengujiannya. Nah, itu pakai metodenya black box. Nah, contoh paling gamanya gini. Kalau white box itu begini. Jadi kita melihat kode programnya. Saya masukin test case, input, nanti hasilnya apa? Hasil yang diharapkannya berapa? Hasil dari sistemnya berapa? Nah, itu white box. Karena kita melihat kode programnya. Yang tadi kita coba itu white box. Kalau black box, misalnya gini. Username tidak boleh mengandung angka atau simbol, panjang minimum satu, dan harus bertipe string. Nah, ini kan statement ya. Bukan kode program, kode programnya kita nggak lihat. Nah, kalian coba satu-satu. Bener nggak username-nya nggak boleh mengandung angka? Kalian jalani formnya. Running formnya, bener nggak? Oh, nggak boleh mengandung angka? Setelah itu coba panjang minimumnya satu. Setelah itu coba masukin string. Nah, itu black box. Karena kalian tidak melihat kode programnya, tapi melihat hasil jadi dari si perangkat lunaknya. Nah, si black box ini lebih sering dipakai untuk pengujian yang sifatnya non-fungsional. Sementara untuk yang fungsional, memang orang lebih prefer pakai white box. Karena apa? Meriksa kode ya. Yaudah, kalau ada kodenya, kenapa kita nggak periksa dari kode aja? Biar lebih yakin gitu ya. Dibanding hanya menguji menggunakan statement kebutuhan seperti ini. Nah, tapi performa testing, yang tadi kita bicarakan di awal, contoh kayak load testing nih. Load testing misalkan untuk menguji coba berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai website tersebut terbuka halamannya full. Nah, kalian nggak mungkin melihat kode programnya. Masa iya melihat kecepatan pembukaan dari kode programnya? Walaupun itu berpengaruh ya. Walaupun kode program berpengaruh ke kecepatan, tapi kan itu ada hal-hal yang intangible, yang kita nggak bisa lihat dengan hanya membaca kode program gitu loh. Nah, itu biasanya kita pakai black box. Misalkan kalian pakai tools untuk load testing itu biasanya pakai apa ya? Saya nama toolsnya kalau nggak salah, J parameter kalau nggak salah ya. Itu ada di tinggal kalian cari gitu ya untuk menguji coba loading time dari sebuah website. Nah, itu bisa keluar nanti. Nah, berarti kalau saya mauji coba pakai software, kemudian untuk mengukur load testingnya, untuk mengukur load dari sebuah website, berarti kan saya nggak lihat kode programnya, berarti dia black box, dan kita pakai tools. Berarti itu black box yang sifatnya automated testing. Nah, itu aja intinya. Jadi nanti tinggal kita pasang-pasangin gitu ya. Kalau saya mauji cobanya pakai, tidak pakai tools, tapi saya pakai stopwatch. Misalnya saya buka, ini halaman website, saya pakai stopwatch. Kalau sudah kebuka semua, saya matiin stopwatchnya. Nah, itu berarti black box. metodenya black box, tapi pakai pendekatan yang sifatnya manual testing. Jadi, sebuah pengujian, itu karena tentukan dulu metodenya, mau pakai black box atau white box. Sekali lagi, kalau untuk non-fungsi itu biasanya black box. Kalau untuk yang fungsional, itu bisa dua-duanya. Bisa pakai black box, atau bisa pakai white box. Atau bisa hybrid. Misalnya, aduh ini kodenya kepanjangan, saya males ya. Sudah pakai black box. Boleh. Jadi, tergantung kalian strateginya nanti mau gimana gitu ya, ketika menguji seperti itu. Nah, tapi juga bisa dibarangin dengan pendekatannya. Kalian pendekatannya pakai alat bantu atau tidak. Kalau pakai alat bantu, berarti automatic testing, supaya nanti bisa lebih ada otomasinya, ketika kita menguji. Kalau kalian manual, misalnya pakai stopwatch saja ya. Stopwatch alat bantu, ya tadi kan manual ya, kita kliknya sendiri gitu. Kalau yang kayak tadi kan, kita tinggal running aja, sudah langsung keluar hasilnya, oke atau tidak gitu. Kalau kita pakai yang, j-meternya itu, nah itu kan juga langsung keluar. Tinggal klik saja, masukin URL-nya, kita klik, nanti muncul. Berbeda dengan kita pakai stopwatch yang kita harus mengukur sendiri dan kita menghitung dan mencatat sendiri, seperti itu. Nah, itu bedanya antara yang black box, white box, dan automatic dan manual testing. itu saja sih yang saya sampaikan. Nah, kemudian, untuk hasilnya, kalian tulis di dalam dokumentasi pengujian seperti ini. Tapi untuk RPL 1 ini, saya tidak memberikan Anda tugas untuk membuat dokumen pengujian. Saya permudah lah, karena beban kalian sudah banyak, yaudah saya potong untuk semester ini. Nanti kalau sudah normal, baru saya berikan lagi. Nah, kalian harus menentukan kasus ujinya, kasus uji itu test case tadi, kemudian hasil yang diharapkannya apa, hasil sesuai uji kasus apa, kemudian terima ditolak. Ini kalian buat dulu rencananya, rencana test case-nya ada berapa, kalian buat dulu. Contoh, untuk yang pengujian fungsional nih. Ini untuk yang white box ya. Nah, misalkan saya pilih tadi usernamenya Budi Setiawan, minimum lainnya tiga. Nah, ini direncanain dulu sama kalian. Kemudian hasil yang diharapkannya apa. Nah, ini juga kalian tulis ketika perencanaan pengujiannya. Nah, baru kalian uji coba. Ini masuk ke tahap uji coba nih. Hasilnya sesuai uji kasus nggak? Misalkan hasil ujinya ternyata pakai program, hasilnya true. Oke, berarti dia diterima. Diterima itu maksudnya antara hasil sesuai uji kasusnya dengan yang diharapkannya sama. Tadi kan yang diharapkannya true, yang dihasilkan di programnya true. Oke, berarti diterima. Kalau hasilnya berbeda, berarti ditolak. Itu kuncinya. Berarti diterima dan ditolak itu bukan, bukan apa ya? Bukan, saya nerima, saya nolak. Enggak gitu. Bukan sesuatu yang sifatnya subjektif, tapi objektif. Contoh kayak gini. Ini kan untuk invalid test nih. Saya ada tandai ini invalid test, ini invalid test. Harusnya menghasilkan nilai, oh true ya, sorry. Ini salah saya. Harusnya false ini. Menghasilkan nilai false. Eh, sorry. Menghasilkan nilai... Iya, ini false harusnya. Sorry. Menghasilkan false, kemudian uji kasusnya juga menghasilkan false. Berarti false dengan false. Sama enggak? Sama. Berarti diterima. Bukan berarti kalau false itu jadi invalid ya. Enggak, karena memang kan ini kasusnya invalid. Berarti harus hasilnya invalid gitu loh. Dan seterusnya. Karena tadi kita menguji cobanya 4 kali, pakai yang ini. Kita kan menguji cobanya 4 kali kan? Ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, itu berarti ada 4 kali ya kalian tulis. Kesimpulannya apa? Berarti 4 test case-nya lolos uji semua. Berarti untuk unit tersebut aman. Kalau kalian menguji cobanya pakai integration testing, berarti modul besar untuk segala unit testing yang ada di dalamnya. Misalnya untuk aritmatik lah, perhitungan aritmatik atau perhitungan trigonometri aman. Karena sudah lolos uji. Nah, kalian kasih kesimpulannya. Nah, untuk yang black box gimana? Ini sudah saya kasih gambaran juga ya. Nah, ini kan kalian juga pasti nanya, Pak, saya menguji coba. Untuk uji cobanya kan saya harus bikin test case. Nah, test case-nya saya sediakan berapa. Nah, itu nggak asal-asalan. Caranya, kalau kita pakai white box, kita pakai ngitung namanya seclumatic complexity. Cuma sekali lagi, saya tidak bahas di RPL 1, tapi saya akan bahas di mata kuliah, kalau kalian ngambil pengujian dan kualitas perangkat unak. Nanti saya akan jelaskan cara ngitungnya. Kalau nggak juga, di slide saya yang lama, juga ada seclumatic complexity, tapi silakan pelajari sendiri. Seperti itu. Kalau nggak paham, tinggal tanya aja. Kemudian untuk black box. Nah, black box ini karena kita cuma punya ini ya. Cuma punya spek proses gini. Kita juga, kita harus bilang, misalnya jika username valid, maka halaman isi password akan muncul. Dan apabila tidak valid, maka akan muncul pesan kesalahan sesuai kesalahannya. Oke. Ini kan statement-nya. Tinggal kita bikin test case-nya. Ini yang valid, ini yang valid. Cuma kalau kalian lihat, bedanya di sini. Dia tidak melihat kode programnya. Kalau tadi kan melihat true-false-nya, melihat return value-nya. Kalau di sini melihat tampilannya, karena apa yang bisa dilihat kan tampilannya ya. Misalnya setelah mengisi username, yang diharapkannya akan muncul isi password. Oke. Kita lihat, kita uji coba. Benar nih masukin buddhistiawan. Bahkan saya nggak masukin minimum length-nya. Minimum length-nya kan saya nggak peduli, karena kan sudah bentuknya interface ya. Jadi interface kan mempermudah kita. Nah itu ternyata ketika saya isi benar, isi password muncul. Oh berarti sama nih yang diharapkan dengan yang sesuai uji kasusnya. Berarti saya nyatakan diterima dan seterusnya lah. Intinya begitu. Nah ini contoh bukti hasilnya. Oh iya, ini muncul pesan error untuk yang ini nih. Harus muncul pesan error username kurang dari 5 huruf. Oke, benar nggak muncul? Benar muncul nih. Ada pesan error-nya. Oke, di-capture sama kalian. Berarti boleh-boleh dinyatakan valid. Diterima seperti itu. Ini sebetulnya valid-invalid ya. Valid atau invalid hasilnya. Invalid result atau valid result. Nah ini. Sudah selesai untuk pengujian. Sampai sini ada pertanyaan. Silahkan. Apakah yang saya jelaskan ini bisa ditangkap? Bisa Pak. Oke. Kalau dari saya bisa Pak. Oke. Bisa ditangkap Pak. Ya. Terima kasih. Yang lain yang nggak jawab mudah-mudahan bisa menangkap ya. Jadi kalau sekarang kalian bisa melihat bahwa menguji perangkat tunak juga bukan hal yang sederhana ya. Mungkin kalau dulu kalian, ah udah jadi tester aja lah. Gampang tester-tester. Oke. Jangan disangka mudah gitu ya. Kalau sekarang mungkin namanya bukan software tester. Tapi ya banyaknya orang bilangnya KIE Engineer gitu. KIE. KIE itu Quality Assurance. Penjamin kualitas gitu ya. Quality Assurance Engineer. Padahal isinya testing-testing keneh gitu ya. Bahwa testing juga butuh ngoding. Nah itu kalian sudah lihat buktinya. Jadi benar-benar ilmu software engineering ya starting from coding. Coding lanjut ke programming. Programming baru bisa lanjut ke yang lain. Analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Seperti itu. Silahkan. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Tidak ada pertanyaannya. Baterainya habis. Pak, saya boleh bertanya, Pak. Boleh. Kan tadi saya nanya. Tapi mungkin sedikit menyimpang sih. Cuma masih dalam dunia programming. Kalau misal kepengen jadi front-end web development tuh start-nya, belajarnya tuh apa aja ya, Pak? Kalau selain HTML, CSS mungkin. Framework-frameworknya. Framework-framework yang bisa mempermudah untuk proses slicing-nya. Jadi contoh kayak bootstrap. Kemudian kayak belajar flex. Kan terus juga ada yang semantik tuh baru tuh. Framework semantik gitu ya. Untuk bisa speed up kamu membangun tampilan. Kemudian juga belajar ini kok. Belajar logic juga. Kan JavaScript masuk ke situ ya. JavaScript masuknya. JavaScript untuk manggil datanya loh ya. Iya, JavaScript Zoom ya, Pak. JavaScript masuk. Makanya sekarang orang lebih sering membangun front-end juga dengan Node.js. Ya memang kan JavaScript bahasa front-end ya. Tapi sekarang sudah bisa dipakai untuk backend juga gitu. Makanya Node.js itu membuat itu menjadi mungkin gitu. Kalau mau sekarang ya belajar minimal Node.js aja. Belajar dulu dari JavaScript dasar, jQuery. Kalian bisa tahu. Dome dulu ya, sorry ya. JavaScript, Dome dulu. Setelah paham konsep DOM, kalian masuk ke jQuery. Kemudian dari jQuery kalian masuk ke Node.js. Jangan ke yang lain-lain dulu. Nanti kalau sudah belajar Node.js, mau ke yang React, segala macam itu. Mirip-mirip gitu loh. Sudah nggak pusing lagi. Yang penting logic dasarnya dapat. Itu aja intinya. Baik, Pak. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Front-end itu kalau menurutku ya. Kalau menurutku karena memang aku nggak terlalu baik di front-end, aku bilang lebih susah dibanding backend. Kalau backend, backend juga sebenarnya susah gitu. Cuman lebih senang aja belajarnya. Karena mungkin kita bikin restful, bikin security di restfulnya, bikin performance untuk restfulnya bisa bekerja dengan baik, menata datanya. Nah, itu lebih enak gitu kalau backend itu ya. Dan teknologinya juga sangat segmented gitu. Kalau front-end tuh teknologinya banyak sekali gitu. Tapi kalau orang yang senang dengan front-end, kebetulan kan saya kalau di code lab itu, anak-anaknya lebih banyak suka yang front-end ya. Ya mereka happy gitu ketika ada framework baru, mereka belajari. Kalau saya kan sebetulnya sudah, aduh, teknologi baru lagi gitu ya. Bukan tidak mau belajar, cuman untuk belajar kan butuh learning path dan segala macam. Time-nya juga harus ada gitu. Nah, itu yang kadang-kadang jadi kesulitan tersendiri sih. Tapi seru ya. Tapi seru. Jangan takut dulu. Dan harusnya, sekali lagi, momen pandemi ini, kalian manfaatkan untuk banyak belajar otodidak. Ikuti beasiswa-beasiswa yang ada. Di coding itu banyak ngasih beasiswa. Silahkan buka di coding.com. Nah, itu kalian bisa dapat banyak beasiswa dari sana. Kalau kalian punya duit, sekitar 200-an ribu, coba langganan satu Udemy class. Udemy aja buka, udemy.com. Kemudian nanti di dalamnya kalian bisa pilih. Misalnya kelas JavaScript, kelas front-end, kelas backend itu banyak lah. Atau kalau kalian suka dengan yang bermain di area yang tidak terlalu sangat apa ya, kayak website gitu, bisa belajar data mining, bisa belajar yang lain-lain gitu. Banyak sekarang. Tinggal kaliannya mau atau enggak. Kalau masalah kartu kredit, kalau nggak salah Udemy sudah bisa bayar pakai GoPay deh. Kalau tidak salah ya. Kalau nggak juga kan kalian sudah tinggal bikin jenius saja. Atau bisa pakai virtual credit card-nya BNI. BNI juga punya virtual credit card. Kalian tinggal install mobile banking, di situ ada virtual credit card-nya. Tinggal ada alasan lagi bahwa saya, Pak, nggak punya kartu kredit. Aduh. Saya aja pakai jenius kok untuk yang mengurusi masalah pembayaran per nine gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Bagus tuh pertanyaannya tuh. Semangat ya pelajarnya. Saya ingin bertanya, Pak. Boleh, boleh. Silahkan. Kan, Pak, pernah saya lihat di suatu aplikasi baik di Playstore, Pak, ada yang bernama aplikasi sedang early access atau beta percent. Apakah itu termasuk acceptance testing, Pak? Ini pertanyaannya bagus dan sebetulnya nanti akan lebih terjawab kalau Mas Kevin ngambil mata kuliah pengujian dan kualitas perangkat unak di mata kuliah pilihannya. Jadi, kita konsepnya, kalau dulu kita nyebutin cuma dua ya, alpha dan beta testing. Alpha dan beta testing itu adalah strategi pengujian untuk software yang sifatnya massive. Massive tuh apa ciri khasnya? Diakses banyak orang secara massal, kemudian jumlah fungsinya banyak, kemudian lagi penggunanya dari beraneka ragam segmen. Contoh, misalkan Microsoft Office. Microsoft Office mulai dari ibu-ibu, mulai dari kalian, kemudian anak kecil pakai ya, Microsoft Office ya, sampai pekerja-pekerja kantoran pakai. Itu kan segmennya tidak terbatas. Masing-masing segmen penggunaannya juga beda-beda. Contoh, kayak kalian pakai Excel. Saya tanya, nih, Mas Kevin pakai Excel buat apa kira-kira? Hanya buat ini aja, Pak, mengerjakan seperti yang spreadsheet aja gitu. Ya, buat ngitung aja kan, buat ngitung segera-gera aja ya. Biar gampang tinggal tarik drag and drop. Tapi kalau kita bertanya ke orang yang pembukuan, akutansi, misalkan dia masih pakai Excel nih, kan fungsinya berbeda dengan yang Mas Kevin pakai kan? Dengan keberaneka ragaman fungsi yang begitu banyak, kalian coba lihat kayak Photoshop, Microsoft Office, itu kan banyak banget fiturnya. Nah, kalau diuji-coba semuanya oleh developer, sampai tuntas, ya nggak akan beres-beres software-nya. Bisa-bisa dia buat, misalkan Microsoft Office 2020, keluarnya nanti 2023, kan nggak lucu. Paham ya? Nah, untuk bisa mengeluarkan hasil testing yang cepat, dan memenuhi harapan banyak orang gitu ya, nah itu kita bisa pakai strategi untuk software massive, namanya ada alpha dan beta. Yang sekarang penyebutannya berneka ragam. Kalau alpha itu biasanya jadi developer preview, itu alpha sebetulnya, alpha testing. Kalau untuk beta itu berarti sudah consumer preview. atau apa ya, before atau pre-release. Nah, itu apalah sebutannya, itu sebetulnya alpha dan beta kuncinya. Apa bedanya alpha sama beta? Alpha itu artinya developer mengundang, mengundang segmen tertentu saja dari penggunanya, atau dari calon penggunanya, untuk menguji-coba. Biasanya dia memilih dari pengguna yang terbatas, tapi banyak kontribusinya. Makanya kalau kalian sekarang kan lagi rame-ramenya mau pindah atau migrasi ke Windows 11 ya, nah itu ada namanya Windows Insider Program. Nah, Windows Insider Program itu berarti kalian mendaftarkan diri, kalau kalian mendaftarkan insider programnya, kalian mendaftarkan diri sebagai alpha tester. Jadi kalian tuh istilahnya diundang lah gitu. Ayo kita coba ya, ini masih alpha testing nih gitu ya. Ada bug-nya nggak? Ada error-nya nggak? Itu bisa langsung di lingkungan user, di lingkungan, sorry, di uji-coba oleh penggunanya, tapi di lingkungan masih di developernya. Artinya kalau ada kesalahannya, orang pasti akan maklum banget lah. Sama kayak kalian pakai iPhone atau Android kan biasanya sebelum muncul yang ofisialnya, biasanya dia keluarin dulu yang alpha-nya, kemudian baru beta seperti itu. Nah, bedanya sama beta. Beta itu artinya sudah mau rilis, tapi sebelum rilis itu semua orang bisa mencoba dulu reviewnya. Tapi tidak dibatasi jumlah penggunanya. Beda sama yang alpha. Kalau alpha itu dipilihin dulu segmen-segmennya biar mewakili masing-masing segmen di uji-coba di lingkungan developernya. Kalau untuk beta, udah di uji cobanya di lingkungan usernya langsung. Nah, itu bedanya alpha dan beta testing. Kegambar, Mas Kevin? Itu strategi tapi untuk software yang sifatnya masif. Yang tadi kita bahas, strategi pengujian itu untuk yang sifatnya umum. Software-software yang umum aja, yang biasanya kita sering bangun. Nah, strategi tambahannya, kalau misalnya softwarenya masif, butuh waktu cepat, itu bisa dijalankan strategi yang alpha beta testing. Bayang? Bayang, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Bagus tuh pertanyaannya yang tadi temannya tanyakan. Ayo, nanya lagi. Ini pertemuan terakhir tetap muka ya. Dua pertemuan untuk minggu depan dan minggu was, itu akan lewat LMS dan grup telegram saja. Silahkan, kalau ada pertanyaan. Isi pertanyaan, Pak? Boleh, boleh. Silahkan. Untuk tugas besar ini, berarti deadline-nya itu pas benar-benar kuas, Pak? Si aplikasinya harus sudah jadi, sudah bisa digunakan juga, seperti itu? Untuk deadline, ngga lihat LMS aja, saya juga nggak hafal ya tentang berapanya. Cuman ternyata, saya dapat kemarin kabar, ini saya nggak tahu, coba kalian juga lihat benar atau tidak ya. Apakah benar tanggal 26 sampai 31 itu minggu tenang atau tidak? Ada yang punya informasinya nggak? Atau paling gampangnya, uas itu tanggal berapa sampai tanggal berapa? Nggak ngecek juga sama berarti. Halo, nggak ada yang sadar, uas tanggal berapa? Maaf, Pak. Kalau di kalender di Unicom Apps, kalau saya lihat, uas itu awal Agustus, Pak. Oke, tanggal 2 berarti ya? Nah, kalau deadline-nya, deadline yang saya pasang di LMS itu, belum mengakomodir minggu tenang. Jadi kalau benar ada minggu tenang, ya berarti saya mundurin seminggu. nanti lihat aja pokoknya di LMS. Nah, gitu aja. Nah, untuk uas, uasnya sifatnya personal. Jadi menjawab pilihan berganda, 10 lah biasa, sama kayak UTS kemarin. Untuk nilai personalnya. Nah, lalu untuk tugas besar gimana? Tugas besar itu terakhir, saya hanya menambahkan satu, yaitu untuk video demo. Jadi link video demonya, kalian pasang nanti di LMS, supaya saya bisa periksa, apakah benar aplikasi kalian itu sudah berjalan atau belum. Karena sekarang, ya sebetulnya harapan saya sih, memang sudah running di server beneran ya, jangan localhost. Tapi kalau misalnya, Pak, saya agak kesulitan kalau untuk server, karena harus mengeluarkan uang lagi, ya oke, no problem lah. Di localhost juga silahkan, tapi nilainya pasti akan lebih besar, yang benar-benar berjalan di lingkungan yang benar gitu ya. Kita pakai nyewa domain, kita ada server hostingnya, segala macam. Toh nanti juga ketika Anda belajar aplikasi teknologi online di semester 6 depan, ya kalian akan diminta untuk itu. Akan diminta untuk menyewa hosting dan server, segala macam gitu. Itu aja. Sip. Ada lagi pertanyaannya? Apa, nanya lagi? Boleh, boleh. Saya kan dulu pernah daftar ya di hostingan gratis lah. Semua host, dua kalau nggak salah. Itu kenapa ya? Kalau misal file coding kan itu framework ada ratusan tuh. Padahal sampai 700 file yang kecil-kecil. Terus, kalau begitu di upload langsung, itu nggak bisa. Error. Tapi kalau misal kita pakai FTP, bisa tuh. Kenapa? Gini, meng-upload file ke server itu kan berarti mengirimkan data melalui jaringan ya. Artinya, kalau mengirim data dalam jaringan itu akan ada checking error-nya, akan ada data loss-nya, dan segala macam. Nah, apa bedanya antara pakai FTP sama yang meng-upload langsung melalui si hostingannya. Kalau FTP, dia akan mengakomodir hal-hal yang tadi saya sebutkan, yang diputukan ketika sebuah data dikirimkan. Akan jauh lebih rapi lah dia intinya meriksain si kondisi filenya, dan kalau ada yang loss, dia akan perbaiki lagi. Kemudian, keterbatasan juga dari hosting gratisnya. Hosting gratis tuh misalkan dia hanya punya transfer rate-nya berapa. Nah, kemudian kamu punya internet berapa. Nah, itu juga kecepatannya akan memparuhi. Artinya saya nggak bisa bilang bahwa apakah pakai FTP selalu berhasil juga belum tentu. Tapi, yang saya pahami dari hosting gratis, biasanya ada batas, ini belum tentu berlaku di hostingmu ya, tapi ada beberapa hosting yang membatasi berapa banyak file yang bisa dikirim dalam satu waktu. Misalnya, dalam satu periodik itu ada batas file yang bisa dikirimnya, ukurannya juga dibatasi biasanya, kemudian transfer rate-nya juga dibatasi. Nah, itu kelemahan-kelemahan dasar dari kalau kita pakai hosting gratis. Dan saya nggak bisa bilang bahwa FTP selalu benar dan baik yang nggak loh ya. Tapi mungkin dalam kasusmu ketika kamu mencoba itu FTP berjalan baik. Masih banyak hal yang integiblenya, kualitas internetmu, hosting speknya seperti apa, itu juga harus dipertimbangkan. Bahkan, seringkali, ketika hosting gratis, ketika pakai framework, nggak bisa jalan framework-nya karena tidak disupport di hostingan gratis tersebut. Makanya, kalau kalian milih hosting, kalian harus lihat dulu kalian pakai PHP versi berapa. Ada hostingan yang khusus PHP 5, ada yang sudah PHP 8, kayak sekarang, ada yang masih PHP 7. Nah, kalian pakai PHP versi berapa? Itu juga harus dilihat. Framework, Laravel, disupport nggak? Misalkan di hostingannya. Jangan sampai kalian milih hosting, nggak dilihat dulu supported speknya seperti apa gitu ya. Nah, itu juga harus dilihat. Banyak hal lah gitu. Dan saya kurang jago kalau dalam milih itu biasanya kalau mau beli hosting atau yang baik gitu ya, biasanya saya minta tolong ke teman saya. Karena beliau itu orang infrastruktur yang jago banget lah. Ini memang bicaranya orang infrastruktur gitu ya. Kan kalau saya orang software, infrastruktur juga termasuk proses pembangunan software gitu ya. Cuman, saya lebih suka ke arah development-nya untuk kode program-nya dibanding untuk infrastrukturnya. Yang jago tuh kalau di IF, Pak Andri, Pak Andri, Heriandi, nanti juga akan ngajar kalau kalian beruntung kalian dapat kelas beliau di mata kuliah aplikasi teknologi online gitu. Dia mah udah jago, ngodingnya jago, juga jago untuk memilih infrastruktur. Kalau saya, kurang jago di memilih infrastruktur gitu. Itu aja. Jadi masih banyak faktor ya. Tadi namanya siapa ya? Saya lupa malah. Lana. Oke, Lana ya. Itu Lana. Ini selalu cek ya support-nya. Bahkan gini, kadang-kadang MySQL-nya yang disupport itu MySQL 4. Padahal kamu pakai MySQL 5. Ya, udah beli gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kecelainya di sana. Nah, itulah kenapa enaknya cloud computing gitu ya. Kita pakai teknologi cloud. Nah, itu lebih enak gitu. Karena si spek hostingnya bisa kita tentuin sendiri gitu ya. Bisa kita custom sendiri gitu. Tidak harus mesin paketan yang ada di yang penyedia jasa hosting seperti itu. Cuman ya biasa harganya ya. Udah tau lah ya yang custom-custom kayak gitu harganya lebih mahal. Kemudian juga bayarnya sifatnya langgan. Sama sebenarnya langgan juga hostingannya. Cuman ya secara harga lebih 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 mahal. Dan mahal ini sebenarnya cenderung ya. Relatif. Karena tergantung kalian makanya berapa kalau cloud itu. Ya, kalau kalian pakai sedikit ya murah bayarnya. Kalau makanya boros nggak diatur-atur gitu ya. Kode programnya nggak diefisiensikan ya itu juga jadi hal yang perlu dipertimbangkan. Oke. Ada lagi? Bagus pertanyaannya nih. Sudah? Cukup? Tentang pengujiannya udah? Berarti jelas ya pengujiannya? Jelas Pak. Oke, sebelum saya tutup bener-bener ini ada pertanyaan dulu. Terakhir? Nggak ada? Oke, kalau tidak kalau tidak ada berarti ini adalah pertemuan terakhir tata muka. Hati-hati ya, ini pertemuan terakhir tata muka bukan pertemuan terakhir RPL-nya. Minggu kelima belas, minggu depan, saya akan kosongkan untuk kalian mengerjakan tugas besar. Jadi untuk merapikan ya, sebetulnya sudah nggak mengerjakan tugas besar lagi ya. Merapikan tugas besar, kemudian minggu tenang ya kalian tenang saja. Karena saya pengen minggu tenang ya kalian tenang. Bukan panik gitu. Kemudian kita ketemu di minggu pertama UTS berarti tanggal 3 ya. Tanggal 3 Agustus kalau benar sesuai tadi teman yang sampaikan, teman Anda yang sampaikan tanggal 3 Agustus kita UTS eh, sorry, UAS UAS-nya biasa 30 menit sampai 45 menit cuma 10 soal pilihan berganda tolong dijawab dengan seksama dan nggak perlu nyontek karena sudah open book dan open internet. Ukur kemampuan personal kalian. Jadi nanti di akhir walaupun kelompok kalian misalkan nilainya bagus belum tentu nilainya A semua. Bisa aja yang 1 A yang 1 B tergantung nilai UTS dan UAS-nya. Oke. Sampai sini saja saya sampaikan. Terima kasih sudah bisa bekerjasama dengan baik selama satu semester ini. Mudah-mudahan pertemuan ke depan juga bisa bekerjasama dengan baik sehingga tugas besarnya bisa selesai dengan baik. Tapi kalau sampai sekarang yang saya rasakan Anda masih mau bekerjasama dengan baik mau hadir walaupun tidak on cam ya oke lah karena banyak hal yang intangible yang kita nggak bisa tuntut di sini. Kemudian saya selaku dosen di sini pasti paling banyak buat salah. Jadi saya mohon maaf untuk semua kesalahan yang saya lakukan dari awal sampai akhir sekarang. Kalau menurut Anda memang tugas yang saya sajikan terlalu berat saya ensure diri kalian bahwa yang kalian akan ada video yang lebih berat. itu saja intinya. Jadi silakan saja kalau nggak dikerjakan ya nggak apa-apa saya juga nggak pernah maksa kalian ngerjain. Intinya kalau kalian melaksanakan kewajiban ya haknya dapat kalau misalnya kalian nggak melakukan kewajiban ya haknya nggak dapat itu saja intinya. Dan jangan live group dulu ya. Jangan live group telegram dulu karena nanti saya akan memberikan ke Anda informasi kapan Anda boleh live group. Tunggu dulu sampai nilainya keluar. Jadi saya akan langsung posting nilai kalian di group. Kalian cek nanti saya kasih waktu sanggah waktu sanggah itu untuk Pak kok ini beda ya sama nilai DLMS nilai DLMS saya 90 tapi Bapak tulis 100 gitu ya. Ya itu boleh protes nanti. Saya akan memberikan waktu sanggah biasanya cuma satu hari atau dua hari. Kemudian setelah itu saya posting nilainya ke sistem dan sudah diposting berarti kelasnya sudah boleh dibubarkan. Eh nggak usah bubar. Kalau lulus kalian RPL 2 yang mau dengan saya. Sudah gitu aja. Mungkin yang bisa live group adalah yang tidak lulus di RPL 1. Oke itu summary-nya. Jadi saya summary-kan satu semester kalian sudah melihat bahwa membangun perangkat lunak itu bukan bukan sekedar modding tapi kalian sudah bisa melihat complicated-nya prosesnya yang kita sebut dengan SDLC mulai dari kalian perencanaan kemudian rekayasa kebutuhan analisis kebutuhan desain perangkat lunaknya implementasi perangkat lunaknya pengujian sampai maintenance cuma maintenance nanti kita akan bahas di RPL 2 tidak di RPL 1 kalian nunggu dulu sampai semua model analisis dan perancangannya dipelajari kalian sudah tahu complicated-nya bagaimana proses rekayasa kebutuhan mulai dari mengenali proses bisnisnya supaya kalian tahu cerita manualnya seperti apa kalian translate menjadi cerita sistem di dalam product specification requirement kemudian masuk ke analisis kalian bisa memodelkan disana kalian pakai proses oriented berarti toolsnya adalah DFD spek proses dan kamus data DFD lalu ada IRD juga untuk memodelkan data lalu setelah kalian memodelkan kalian desain perangkatan kalian mulai dari mendesain data mendesain interaksi mendesain arsitektur seperti apa bahkan sampai kode program pun didesain karena kode program yang baik itu harus loosely couple loosely coupling dan high cohesion kemudian ada implementasi yang saya tidak terlalu banyak bahas karena memang kalian sudah belajar teknologi-teknologi untuk implementasinya kemudian kita bahas tadi baru saja pengujian kalian sudah bisa melihat bagaimana pengujian dilakukan dengan manual dan automated kemudian strateginya mulai dari yang kecil dulu sampai ke yang besar-besar kemudian metodenya ada dua ada white box dan ada black box tinggal kalian padupadankan seperti apa testing kalian itu yang sudah kita pelajari selama satu semester ini untuk mata kuliah PL1 ini keseluruhan ada pertanyaan dulu sudah cukup oke makanya sudah berarti terima kasih saja silakan kerjakan tugas besarnya dengan baik supaya nilai kalian pun jadi baik dengan demikian saya nyatakan mata kuliah PL1 secara tatap muka selesai tinggal kita nanti ketemu di grup telegram dan di LMS untuk asinkronus oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum 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 Terima kasih.